Hai perek termantem lu sekitar berapa harganya lima betul manteman di Thailand kenapa lu mabok kan deh itu dulu ya gini lah mau gimana Oh udah udah lapan ini udah syuting Oh belum kenapa enggak ini aja di prank ya kok jadi gue jadi lu jual simpon bakaran tapi nggak ada ikan kan lu kontennya prank kan ya ya itu ya gue ntar nggak dapet untung dong kalau gue ngejual ikan iya lu jualnya maaf ikan nggak ada siut bakaran saya jualnya apa misalnya ini warung Sunda ada ikan ikan air tawar gitu bukan seafood terbahas aja apaan terkita bahas itu ya harusnya sesuai ngerti apa ini tiktok lu gila tato tiktok karena ini tiktok awal mula lu ya enggak sebenarnya gara-gara ngikutin April Lavin sih emang April Lavin ada tato tiktok bukan ada tato melodi gitu jadi kalau bukan bukan musisi kan jadi kayak ganti tiktok udah dikapan sih emang tiktok 2018 enggak kalau tiktok 2021 kalau tiktok tapi ngeprank-ngeprank kan ngeprank pertama kali 2018 di Instagram di Instagram 2018 montenprank 2019 maksudnya terus-terus satu kali doang abis itu break Oh ya kayak cuman sketsa atau apa kalau montennya memang dari 2014 tapi gue pengen jadi tiktokers enaknya rumah udah ini udah ada pasif income lu enak dituduh pasif income jadi beneran karena kerjaan nih gua sampe orang nanya lu apa iniannya apa namanya kerannya dari mana iya Bang lu sering sholat duha ya karena pasti incomenya karena dia si Bobi kan pagi nih sama Hibzy nih keluar gitu rispoh lagi santai depan rumah gitu makanya ditanya sampai sampe apa sih yang kebaikan apa yang lu lakuin sampe amalan apa yang bisa dilakuin gitu dia kan pagi keluar ya gua gua kalau mengbeda siangan dikit juga kadang keluar juga gua mancing tapi kan maksudnya nggak kerja kalau kita kan udah kerja ya tiba-tiba beli moge gitu kan sambil HP gitu kan sambil HP ya itu pasif income udah lah koordinasi lo modif kali cepean kata lo bilang modif doang modif motor lebih sih itu baru mulai baru-baru shockbreaker sama kenalpot ya Oh itu yang moge itu main Z900 Oh ya Z900 Hobi-hobi pasti lu juga pasti ada Aidan yang kayak misalnya lu apa ya pengen apa dulu nggak bisa sekarang bisa ya di terus diwujudin pelacuran gua lu kecuali lu nuker sendal orang terus lu taro perek situ nah itu baru banget itu sendal orang lu ambil itu baru kebandel banget perek termantep lu sekitar berapa gila kacau juga ya kan lebih kacau lu tiap kota ada Tinder mulu kan temen SD lu dimana-mana kan temen SD lu dimana-mana temen SD gua nggak temen SD gua yang di Semarang doang itu doang temen SD yang di kota lain di kota lain tuh ya paling aktifin Tinder tapi lu pernah nggak Oh misalnya cewek apa dapet tau-tau datang jelek gua di Bandung pernah gua pernah sih tadi udah di Bandung dapet cewek ceweknya cewek cewek cakep Oh beneran cewek yang muter gitu gua sampai muter gitu gua ngeliatin emang banyak cewek cakep sih tapi lu sekarang lu punya pacat kan enggak belum kenapa dan masih pengen musik bebas bukan mau karir lu aja bang siya capek kalau mungkin pacar-pacaran ini belum ini masalah apa-apa masalah apalagi bingung ini kalau kagak ngobrol diem doang kitanya jadi aku ngobrol terhabis-habis dalam hati mau kita bahas-bahasnya itu apa mulai 2018-2018 nah terinspirasi konten prank dari weekend dulu waktu awal Oh bikin tapi kalau tiktok bukan dari bikin ya dari orang luar Oh nah aneh ya bikin dulu nge-prank terus abis itu sepi dia main mobil legend sepi sih maksudnya dolar kuning dolar kuning ada ada main mobil legend-mobil aja jadi influencer mobil yang orang-orang tahu dia itu adalah mau influencer mobil legend ya ya padahal dia influencer prank dulunya dia nge-prank dia gold diger buang sih ya bukan-bukan bukan ya bukan gold diger oh iya iya oh dia mah yang ya emang nge-prank kayak lu gitu ya serupan gitu-gitu dia lebih rusuk kayak gitu tapi kalau dan tapi serius nih kalau biar aktif rajin konten tuh gimana kalau gua mungkin karena sekarang keran gua cuma dua tuh si berbakaran sama konten kan 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 lu udah banyak jadi kayak lucu tuh konten sama Mbak Siti eh Kak Siti Siti aneh gua senang gua menonton dia sama Siti gua suka gua sama Siti gua maksudnya secara konten iya ada main lu ya jangan gen jangan gen tapi bener susah tahu kalau kayak kita nih gua juga sebenarnya gua pengen monten kayak kalian maksudnya lu tuh tidak bergantung kepada apapun karena kalau gua kan kita kalau gua ya gua masih bergantung sama TV itu sama YouTube orang kayak sama tema gitu eh tapi kalau kita juga bergantung sama endorse Bang tapi minimal lu punya lu bisa netuin sendiri yang mana lu mau ambil mau ngasih dan lu maksudnya punya media sendiri gitu ketika misalnya lu udah nggak ada ya lu bikin konten tinggal misalnya kenapa-kenapa ya lu tinggal misalnya bisa turunin harga atau bisa menyesuaikan lah gitu sesuai kebutuhan gitu kan kalau kayak gua kan susah maksudnya kalau kayak di TV itu bergantung sama orangnya susah lah kalau bergantung belum punya media sendiri kalau lu kan nggak punya media sendiri ya itu konten YouTube kan aktif banget ya YouTube gue lumayan kayaknya gue sadar itu 2022 tuh gue sadar maksudnya kayaknya gue harus mulai aktifin YouTube aktifin dulu gue Instagram juga rajin cuman sekarang lagi males banget Iya dulu gue sering bikin konten-konten yang skete-sketean dulu ya Iya ada orang kreatif gitu apa lu sendiri bikinnya kadang kreatif cuman apa mental mulu kreatifnya konsepnya gitu ada gua improve lagi gitu kalau lu gimana cara supaya bener deh pertanyaan rispoh tuh cara konsisten cara konsisten sebenarnya gue sekarang di titik gue sekarang ya gue udah sesuai mood gue aja Bang kalau dulu kan gue setiap hari tuh syuting ya karena algoritma kan harus dijaga gitu oh iya tapi enggak sih kalau sekarang gua selagi konten lu bagus masih tetep akan naik-naik aja gue pernah kemarin gue kemarin baru nge-shooting 12 hari besok gue upload lagi tiba-tiba 5 juta lagi viewsnya tergantung konsepnya aja sebenarnya tapi ini kalau tiktok gue liatin yang ramai kayak lu tuh yang syutingan luar kayak yang dia ada luar-luar alam bebas iya konten pabrik emang lebih gampang dibandingkan konten yang di dalam ruangan coba nih kita berduakan orang yang awam kira-kira kalau misalnya mau bikin konten supaya baguslah ininya viewsnya likesnya gitu-gitu kira-kira ada nggak formulanya kalau lu Oh formula ininya misalnya kayak kayak tadi publik gitu terus apalagi ada yang bilang sound nggak sound nggak sama sekali pakein sound gitu tapi dinyut gitu nggak terus katanya jangan panjang-panjang Oh itu ya ini sekarang malah satu menit minimal kalau video lu biar gampang nyaknya Oh harus satu menit ya karena dari tiktok lagi nge-push video di atas satu menit itu ya gila tiktoknya mau ngegeser YouTube juga iya makanya gue sempet kewalahan tuh kan gue tadi cuma 20-20 detik kan video gua buat manjanginnya jadi kewalahan tuh gue awal-awal tuh Oke terus satu menit publik yang nge-blik udah pasti enggak ngaruh enggak ngaruh sama sekali enggak ngaruh caption enggak nah dulu gua pake hashtag epep gitu gitu nah terus gua coba nggak pake hashtag malah lebih rame nggak pake hashtag gitu bedanya kalau YouTube kan yang dilihat sama orang kan di YouTube tuh masalah judul sama thumbnail duluan betul nah kalau di tiktok nih orang kalau sekol sekolah doang kan 5 detik pertama ya yang dilihat langsung video jadi lu harus 5 detik pertama lu yang bener-bener bikin orang pengen stay makanya lu kalau video lu awalan itu kadang yang berantemnya atau yang apanya yang nggak bisa gitu dong Mas ya Oh nggak nggak pernah Oh ada orang yang gitu-gitu tuh kalau lu buat nge-nahannya pakai apa Nah kalau gue mungkin karena sekarang gue udah orang sosok aja ya orang udah tahu gua nge-prank gitu-gitu nah ya udah tapi gue bisa kalau di opening itu cara gua masuk yang aneh pasti ke orangnya jadi kayak misalnya kayak kemarin Bang kayak nganggur nggak anterin gue yuk kemana orang nggak kenal ayo ke rumah lu Bang gitu anterin gue ke rumah tuh ngapain gue ya pasti bingung gue gue kadang juga ngeliatin juga nih aneh banget ya dia ya gitu-gitu ya antresnya ke rumah tapi emang harus nonton gitu maksudnya suka gitu padahal sama konsep sama-sama pembahasannya juga kali ya iya mungkin isinya sih Bang isinya berarti ya isinya penting ya soalnya kalau tahu kenapa banyaknya Alif Cepnek atau siapa banyak yang hilangkan mereka sekarang kan siapa Alif Cepnek terus siapa tuh yang yang dulu di Alif Cepnek siapa tuh bonge bonge jaja gitu pada hilang kan soalnya tiktok segampang itu lu lu bener-bener ya lu harus bikin si video kreatifnya dapat momentum bagus tapi ngejaga itu ya itu yang susah tuh ngejaganya gimana lu kalau gue gue selalu ganti konsep buat Cepnek kalau Alif Cepnek anak pario sekarang jerak iya bener-bener kayak dari awal dia naik sampai sekarang nih kontennya cuman baca ngekomen dan ngandelin si suaranya doang kan cuman itu doang orang bosen itu apaan netizen bilang konten ngeprank itu sampah anjing emang iya iyalah mengakui kalau konten-kontennya sampah emang iya konten prang kalau di mata netizen sampah tergantung yang bawa sih sebenarnya makanya gue pengen sebenarnya pengen mau bawa itu jadi kayak fun gue pernah ngeprank sampai sekarang masih ramah ngeprank motor itu ke Regen Oh iya itu beneran Bang iya beneran Hai habis sekarang ketemu Bang mana Regen motor gue juga ditanyain mana Bang motornya yang bermu yang bema enggak tapi kalau ngomong sampah itu komen gua tahu nih settingan tapi gua ngakak gue tahu gitu ya sekarang udah ada orang yang senang nontonin prang walaupun dia tahu settingan tapi yang bikin itu jadi sampah dapat menurut kalau netizen bilang itu sampah karena apa cuman ini sih penting gilanya cuman nah review doang sebenarnya yang bikin itu sampah Oh yang ganggu ya yang ganggu banget Oh yang pernah juga tuh yang kena kasus tuh ya enggak boleh prang master di-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel-rugel yang prank apa Jambret ya apa sih dia Maling ya apa sih ya Maling gas Oh ya itu potensinya bahaya sih tapi itu beneran sih gue juga setuju tuh potensi di maling ini gawat itu udah udah apaan ini udah shooting belum gitu emang udah roll ya elah udah lah nggak usah pakai warna ngobrolnya abis ini dari gua ngulang-ngulang pertanyaan yang udah ada tapi nggak papa sebuah belum baca skripsi nanti nanya apa lagi nih ini boleh 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 ayo udah yuk jangan deh oh itu kasian iya bokap 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 lo islam bokap gue islam cokap lu katolik lu freelance tergantung eventnya bang tergantung event event-event aja tergantung bokap islam cokap katolik terus dia punya temen Tionghoa ayo ini nanti masih ada bintang tamu selanjutnya 5 menit Hai tapi Aidan bro dateng podcast GJLS bro waktu itu iya nyanyi gua manggapin semua ngomong sama GJLS sumpah masa sumpah gue liat konten lu yang nanya kaya risiko gue pertama kali lu episode pertama gue langsung dengar gara-gara lu taunya dari mana maksudnya yang lu gua setelah berdua dari kolong meja Oh lu ngikutin kita berdua dari kolong meja terus yang nih umam itu ya iya yang hibzi itu lucu banget sumpah hibzi di umam episode keduanya langsung ngomong podcast mas kan ikutin gua keren juga enggak lu usia masih lahiran 98 25 25 ya gila udah punya restoran Puji Tuhan Puji Tuhan ada jalannya bang lu senekat apa sih ngeprank orang paling nekat ngambil HP ngambil HP ngambil tas terus tapi gue nggak nyampe yang enggak lari gue lari gue lari gue lari tapi ujung-ujungnya gue pro-pro jatoh atau gue joget-joget kayak gitu tapi dan misalnya nih lu semakin terkenal nih seburu nomas misalkan semua orang kenalin lu gimana kalau misalkan terkenal lu ada lah bang makeup gitu-gitu pasti tetep ngeprank berarti gua kayaknya kalau selama entertain gue nggak balik warprank sih antara gue di belakang layar atau gimana berarti tetep di-prank padahal lu bikin bisnis ya tapi bisa lu makanya dibedain kan kadang Aiden sama Pranky Oh yang ngeprank itu? Pranky Oke yang Aiden yang jadi owner bisnisnya tapi ya dan ya kan gua enggak sebodoh itu kayaknya tapi beda orang mau gimana juga tetep aja beda karakter hatinya beda Aiden Aiden kita dua bang orang gitu ya Pranky yang pakai baju kutang-kutang aja nih ke meja putin ini gini-gini nih lagi yang prank di luar pas gua lagi disini sekarang nih itu pas tuh gara-gara apa yang 1975 Oh barengan jadi gue dicancel disangkanya gue transgender yaudahlah iya sih tapi itu emang terlalu aneh sih brand cancel empat gara-gara itu gara-gara itu berapa itu total ya segitulah ya berapa ya lu gede lah Bang 40 eh enggak lah 51 brand enggak enggak 200 agak udah nggak usah sebut 100 enggak udah nggak usah sebut 90 wih pajak ntar nih pajak apa pajak orang ini juga ada orang pajak ntar nih kayak lagi syuting udah kayak gue diprank nih orang kalau suka ngeprank lu jadi sujong itu kalau jadi ada ketakutan tuh tadi tiba-tiba ada bad boy tiba-tiba lu kayak ngobrolnya bad boy nggak itu nanya ini bingung ngapain nah kan ini tadi inget tuh kita udah ngobrol mau syuting langsung detek aja tektek langsung aja ini kemarin ibu-ibu tiba-tiba langsung kemarin lu ke acara wibu lu bilang seru banget ini banget peres lu ya kalau benci wibu boleh di bangga apa benci wibu lu ngebenci tapi aneh ya kemarin tapi lu bilang seru bukan ini kalau buat interaksi seru soalnya menurut gue kayak mereka bener-bener welcome banget gitu orangnya iyalah semua juga kalau ketemu langsung mah seru gue juga ada yang basi Bang ada yang bukan itu kan lu tidak tidak kenal dekat aja kali sama wibu-wibu ada yang bau juga ya katanya ya bau kostum-kostum yang itu enggak bener deh tapi kami akam seneng gua hahaha senengnya beda lu sebenernya beda tapi gue pernah ke event wibu dia adain eventnya karaokean gitu kan di dimana kayak di barat atau klub gitulah warna cipokan bang situ ha cipokan serius cewek cowok cewek cowok gue aku kami kaget karena kan Jepang enggak ada Jepang tidak dibenarkan tetep aja di Indonesia malah bucin bucin bukan enggak ada kayak genzi seks beba enggak ada tidak dibenarkan apa alasan lu ke tempat itu karena biar ada temanya aja sih Oh biar beda aja kontennya udah bang udah bang cari duit sekarang itu sebenarnya gampang kalau kita gigi ya kalau iya kalau kita gigi kita konsisten apalagi konten kreator tuh modal awal ya konsisten ya enggak ada modal sama sekali jauh HP doang kok iya handphone konsisten gitu bisa seluruh orang kaya ya di Indonesia berarti ya kalau semuanya konten ya ada yang kaya ada yang terkenal doang tapi kan konten penting buat jaga algoritma maintain dan followers karena kita punya followers suruh patungan ya enggak kalau pertama kali lu endorse atau lu dapet menghasilkan di tik-tok pertama tuh 250.000 tahun 2021 udah berapa tahun ada berapa bulan konten satu bulan langsung dapet iya nggak nyampe sebelum lah apa Scarlett enggak Makarizo Makarizo Oh Makarizo gua juga dapet itu iya gua berapa puluh gitu enggak itu gua dibayar 250.000 fiusnya 1 juta yang nonton gua fiusnya 10.000 tapi kan kadang ini mungkin eh orang brand juga sosok ya misalnya kemarin kita rispolo yang ini ya ini kan tapi gaungnya kan lumayan ya berarti nah sekarang lu kayaknya udah ada di tahap gitu deh maksudnya sekarang juga misalnya tidak sebanyak itu tapi pihak brand sih kayaknya oh kemarin kita soalnya udah kerjasama juga Aidan Aidan loh yang itu loh sosok itu ternyata penting juga ya itu dengan maintenance followers seput bebakaran loh brand-brand cabai rawit brand-brand cabai rawit tapi kalau lu kenapa memilih seput karena seput belum ada yang makemin bang jadi seputu antara dua tuh kalau nggak yang high class banget kalau nggak yang murah banget kaki lima banget iya mahal banget tuh ya kayak bandar Jakarta Sentosa gitu-gitu tapi enak enak tapi kan lagi musim itu seput gerobak-gerobak lu tau nggak kalau kamu ngomong oh itu kayak kepiting apa gitu-gitu kan kan nggak ada dia ada kepitingnya kerang itu tapi di gerobak gitu dia mix seafood kan iya kayak yang dicampur-campur gitu kan nggak tahu gue tapi bukannya ada di oh di ini nggak ada mulai tuh gini-gini dia pakai gerobak gitu tapi oh tau tau iya di pasar-pasar gitu tapi santai kan santai bang kosong gue buat lu setengah tujuh lah setengah tujuh nggak santai kalau setengah tujuh nggak santai juga gua yuk 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 speed kembali lagi nih Geger Risporygen GER dan kali ini kita bersama Aydan Minzda thank you emangnya udah damaiin Kak ya oke GER udah salut gue tersadi tuh anji guys thank you hahaha Terima kasih telah menonton!